Sebagian hasil otopsi Brigadir Yosua telah dibuka oleh pengacara keluarga Yosua Organ otak pindah ke perut, organ pankreas juga tidak ditemukan nih Prof Nah atas pernyataan keluarga atau pengacara keluarga Yosua ini Prof Beberapa dokter forensik juga mengatakan bahwa dalam proses otopsi Beberapa organ tubuh yang diperiksa wajar-wajar saja Tidak dikembalikan ke posisi semula nih Prof Nah soal otak ditinggal atau di perut misalnya dipindah ke perut Karena tempurung kepala sudah terbuka Lalu jika otak dikembalikan ke dalam kepala Otak akan merembes keluar dari kepala nih Prof Nah Prof apakah pertimbangan seperti itu memang wajar ya Prof ya dalam otopsi? Singkat kata wajar Saya menjalani pendidikan forensik di Belanda dan di Australia Yang saya ikuti itu adalah ketika kepala sudah dibuka otak diperiksa Maka otak itu tadi dimasukkan ke perut Karena apa apabila dia mencair tidak terus kemana-mana Apa di kepala kemudian itu diisi kapas Di Australia juga begitu Jadi itu memang di mana-mana begitu Dan kalau orang awam yang melihat itu Ya terus pikirannya kemana-mana Salahnya kenapa kok ikuti kita melihat otopsi gitu loh Medcom.id Medcom.id Terima kasih telah menonton!